What's good YouTube? Balik lagi sama Om Berti Di vlog kali ini kita akan lihat-lihat mobil-mobil keren lagi Di showroom temen Om Berti Aku berada di sana sekarang Lokasinya ada di Kota Wisata, Cibubur Nah, sambil perjalanan kesana Sebelum kita mulai lihat-lihat mobil keren Kita minum dulu kopi ko 78 Kopi dingin nikmat yang bikin melek dan nggak ngantuk Enak banget sui Alright, akhirnya gue udah sampe juga di Autoframe Kota Wisata, Cibubur And they have a pretty cool mantra Life is too short to drive boring cars Amen So, ini dia bintang utama di showroom ini For me, at least This is the reason why I came all the way to this place To check out the Honda Civic Type R Kebetulan ini Honda Civic Type R-nya yang tahun 2019 This is very rare to see the spot on the street Especially in this color Warna biru Some say it's the king of hatchbacks And some say it's over the top with the design Kayak lebay or extreme or whatever But I actually like it Because it's fitting with Honda's audience Dan dengan karakter si Type R itu sendiri We're gonna start with the exterior Kita mulai dari belakang dulu Design wise, nggak banyak berubah dari original tahun 2017 The wing masih gede banget Saking gedenya, they have 3 parts Jadi ada bagian hitamnya yang di atas And then they have the side part here Dan ada lagi bagian yang nyamuk ke mobilnya Jadi kalau dilihat di bagian dalamnya itu ada 3 1, 2, 3 Massive wing Kemudian di bawah sini juga ada wing lagi yang bagian bawahnya And it's also pretty big Ujung ke ujung Untungnya sih warnanya hitam ya Karena kalau dia sesuai sama warna bodinya Menurut gue akan terlihat aneh But looks pretty cool Dan kemudian di bagian atas ini You have fin Two big fins Dan 4 finnya yang kecil di tengah ini Supposedly helps with arrow Dan kemudian ini juga antenanya style-nya udah yang shark fin Really amazing Oh, let's talk about the color real quick Warna blue-nya Very glossy Kayak metallic blue And you kinda see the sparkles Dan keren banget aja sih menurut gue And then To remind you that you're getting the type R Badinya udah warna merah disini Dan pastinya juga You're paying big money To get this type R badge on the side And Lampunya cuy Lihat dari sini Dia kan real spoiler tengah gede And then it follows the light yang kesamping So it's still part of the wing Tapi lip bawahnya ini asik banget cuy Udah carbon style And then you get the red accent Going all the way Terus ini bagian tengah Ada tiga knalpot Ada tiga lubang knalpot Dengan ukuran yang berbeda So The two on the sides Is actually A little bit bigger It looks pretty cool Dan Ukuran bagasinya Gede banget cuy This is very big Karena memang ini hatchback kan Jadi dia memang ukuran di bangku belakangnya Oke banget Gede banget Dan udah ada covernya Kayak di mobil-mobil premium pada umumnya Cuma covernya ini Bisa lo lepas Nah Jadi you have extra space Kalau mau lebih lagi ya Di atasnya Jadi nutup dan bukanya tuh gampang banget As a demonstration kali ya Gue cuma kasih liat Bebat Ini orang dewasa Muat duduk sampe dalam loh Jadi Ini praktikal banget Mobil sport tapi bisa lo daily Lo bisa belanja atau apa gitu kan Gede banget Dan di dalam sini Udah ada bahan serem So Gak perlu khawatir lah Ini mobil sport Bisa dibawa ke track Bisa di daily juga Nah sekarang kita mulai ke bagian depan dan sampingnya The hood Desainnya keren banget All the curves And all the lines And the hood scoop Headlampnya keren banget Dikutin dengan desain di atas headlampnya ini Untuk air intake nya Keren banget Ngelip gitu Bener-bener racing look nya And the body kit Ini lebar banget cuy You can see from the side Disini dia udah bener-bener mobil balap Lebar banget It's so big Kayak satu jengkal loh Lebar banget Muter kesini Di bagian depannya tuh Masih enak Karena dia di Bagian ke arah pintunya Yang dia body kit nya Tuh ketemu sama Essie fit nya So it looks okay Tapi kalo kita ke bagian belakang Masih temanya yang sama White body kit juga It's massive Lebar banget Kayak dari body mobil nya tuh Sekitar Tiga jari Dia keluar Dan dia Cokung sampe ke depan Jadi kayak bunuh Bulet 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 Cuman stop disini Di pintu Menurut gua sih harusnya Yaudah tambahin aja Terus pintunya yang ngikutin White body kit nya Jangan white body kit nya Ngikutin pintu Pelek nya cuy Pelek nya ganteng banget Warna hitam Ada Honda badge nya Warna merah di tengah Terus Di bagian pinggir nya Di ring nya itu Udah ada akset merah nya Keren banget Brake caliper nya Juga udah warna merah It's so sick Jadi styling warna merah nih Di asosiasikan Dengan mobil balapan ya Sama Honda So you get red All over the car And the rims are sick Ini ban profil nya itu 245 30 Ring 20 Jadi di type R From the factory Lo udah dapet Pelek ring 20 Jadi kayak Udah gitu loh You get everything you need You get this insane body kit Jadi emang ini bener-bener udah Ready to drive On the track aja Alright We are now inside Of the Honda Civic Type R Tahun 2019 Sebelom gua komentarin interior nya Gua cuma pengen sharing aja Sama temen-temen Bahwa this car Is for sale Dengan harga 905 juta Dan cukup Low kilometer Jadi kilometer mobil ini ada di 8100 Dan untuk pajaknya In case you guys are wondering Dia itu di angka 13 juta Pertahun Moving on Masuk ke mobil nya Yang pertama kali gua notice Ketika masuk ke dalam mobil ini Adalah jog nya It's very comfortable It looks awesome Dengan aksen merah Dari type R nya Bahan kain nya ini enak banget Apa ya Alcantara apa ya Lupa gua Terus ada stitching merah nya juga Dengan aksen karbon Dari samping pintu Dashboard Dan juga ada merah Aksen merah nya yang Agak-agak metallic gitu loh Jadi ga merah kerang seperti di ekterior Merah nya agak-agak metallic One thing I'm disappointed Untuk mobil dengan harga 900 jutaan Untuk pengendalian jog nya Dia masih manual guys Jadi kayak Apa ya Agak kurang aja Walaupun ini halus banget Dia ga kasar sama sekali Bener-bener soft ngikutin nya And it feels pretty good Not a deal breaker Me personally If I drive this car If I own one Gua ga akan kasih pinjem ini Ke siapa-siapa Istri pun juga kayaknya Akan males bawah Karena Semua Honda Civic Type R Comes in a manual transmission It only comes in manual transmission Dengan shifter bulat Ukurannya lumayan Pas di gengaman tangan Sudah seperti throw shifter ya Ini enak sekali loh Feels really really good Dan ada badge Type R nya disini Dengan nomor kendaraan anda Mungkin nomor seri nya Dan disini untuk drive mode nya You have a selection of drive mode Cuman tinggal dipilih seperti ini Dengan dial You can choose everything from comfort, sport, all the way to plus R Nah ini mode paling gila nya Kemudian Di samping Pengendalian power window Lock button Lock window Lock button Pengendalian kaca spion Normal stuff Dan itu dia Ketika masuk ke dalam mobil ini It feels like a Honda It still looks like a Honda But with premium material It feels like a premium Steering wheel nya juga Leather nya udah enak banget bahannya Dengan aksen merah nya disini Dan untuk pengendalian seperti di kanan ini Cruise control nya Tombol nya Itu tactile feel nya enak banget Ini feel nya bener-bener premium Mungkin kedengaran nih mic gue taro kesini ya Oh Ini enak banget sih Dan pengendalian volume juga udah ada disini Di head unit nya ini gak ada pengendalian volume yang knob Disini bukan volume nya ini AC loh Dan volume setau gue di head unit nya ini Dia touch screen dan di swipe ke atas Tuh jadi Kalo kita bawa passenger disini Dia mau ngendalian volume harus gitu Dinaikin ke atas dan diturunin Bahan-bahan di dashboard juga ini Udah enak banget ya This is soft material Soft material all the way Cuma sayang kenapa gak diterusin Sampai ke atas speedometer sini Other than that Very good No major complaints disini No deal breaker Bener-bener pas banget aja Tengah sini ada dua cup holder Di bagian dalam Dan yang ini bisa dilepas Jadi ada storage yang gede banget Sampai ke belakang sini Tuh Ini sih bisa muat Coba kita taro iPhone ya Bisa muat iPhone Pro Max Panjangnya satu setengah iPhone Pro Max Lebarnya satu iPhone Pro Max lebih dikit Disini ada USB juga USB port Jadi kalo mau ngecas-ngecas bisa taro dalam sini And since you're driving a sports car juga pastinya Tinggal colok udah taro aja di dalam sini gitu loh Jangan main HP kalo nyetir mobil ini Karena susah juga main HP Mobilnya manual sih Oh speaking of manual Ini foot pedalnya Dia udah memiliki aksen kayak besi gitu Looksnya enak banget sih dilihat Dan diinjek juga feelnya beda ya Bener-bener kerasa gitu Sporty-nya racing-nya Kita ke bangku belakang kali ya Okay, I'm in the back seat Not the biggest selling point of this car But we're gonna review it anyways Bangku depannya yang baket itu dari bagian belakang sini Di bagian belakangnya tuh ternyata dia memiliki Look-nya karbon kayak gini ya It looks so sick dari belakang Keren banget Dan juga disini Untuk bahan joknya Tidak seperti kain ini Yang di depan Dia berbeda ya Sedikit lebih kasar Mungkin juga kalo terlalu halus gak baik ya Karena kan Ini mobil kenceng ya Kalo misalnya dia terlalu licin juga mungkin temen-temen bakal mental Dan gue suka banget seat belt-nya Seat belt-nya warna merah Ya kan Walaupun gak ada aksan merah di bangku belakang ini Kecuali sticking-nya Dia seat belt-nya tetep merah And I think that's pretty cool Sudah ISO fix juga disini Jadi bisa taruh car seat dengan gampang Ada climate control juga disini di bagian belakang Untuk space Ruang kemudi Bangku depan Gue setel sekitar setengah jalannya Jadi gak mentok banget ke belakang Tapi gak mentok ke depan Dan posisi duduk masih aman Headroom masih ada lah sedikit Tidak terlalu sempit Dan kalo pun kena atas pun ini bahannya enak ya Dan dia itu bangku belakangnya rebah ya Jadi gak tegak Nyaman banget masih duduk di belakang Dan legroom besar In case you're wondering Tinggi saya adalah 180 cm Saya masih merasa sangat nyaman disini So despite my complaints about this car Tentang kekurangan fitur-fitur kemewahannya And whatever Intinya bukan itu Intinya ini adalah Mobil hot hatchback Dengan 306 horsepower Dan torsi 265 Nm torque Yang anda bisa dapatkan dengan harga di bawah 1 M That is so much horsepower It's ridiculous Unfortunately Karena ini mobil orang Dan ini mau disual We can't test it out Maybe someday Kalo saya masih dikasih rezeki Dan kesempatan Untuk ketemu orang yang punya Dan test drive I'm gonna be so grateful for that Tapi untuk sales ini Melihatnya saja sudah Membuat saya bahagia gitu Oke gue udah selesai Sama Integra Type R nya Sekarang gue udah sama Mba Angel Dari Autofame Mba Angel adalah sales disini Iya betul Dan nanya nih Mba Disini banyak banget mobil premiumnya Keren-keren banget loh Banyak Sebenernya kita campur sih ya Dari mobil Jepang Mobil Eropa Kita semuanya ada Oh gitu Sekarang nih yang lagi ada sekarang nih Pertanggal 31 Mei ini Lagi ada mobil apa aja nih yang ready di showroom? Kalo sekarang kan karena kita di showroom Cibubur ya Jadi kita lihat stok yang disini aja nih Yang di sebelah saya ini ada Toyota Velfire tahun 2017 Terus ada Mini Cooper juga Kalo Mini Cooper itu yang Cabriolet tahunnya 2019 Cabrio 2019 soft stock Iya ganteng banget Itu kilometernya juga masih low banget Masih 2.000 2.000 2.000 Good catch gun ini Gila banget masih 20.000 Iya betul Dijual berapa nih Kilometer 2.000 Cabrio? Ini 750 kita buka cash nya Nice Good deal banget loh Misalnya dari Cibubur cari-cari Cabrio Kan kebetulan sini udaranya adem ya Betul Cocok banget tuh Drop top jalan-jalan weekend Sabi banget Kalo SUV ada apa gitu? Kalo SUV kita ada Kalo dari Eropa ya Kita ada Mercedes-Benz GLE nih Ini GLE M400 AMG tahun 2018 AMG bro Udah AMG pula Jadi disini kebanyakan tahun-tahunnya di atas 2015 ya mbak emang baru Iya kalo rata-rata sih Kita kalo tahun tua gak begitu megang Iya ada 520 diesel juga ya Iya ada 52 diesel Kalo di dalem ini kebanyakan mobilnya mobil Eropa sih Tapi kalo di depan-depan itu mobil Jepangnya banyak Oh jadi gak cuma mobil Eropa tapi mobil Jepang juga ada Mau cari yang mini cars-mini cars pun kita ada kayak ya Ada Honda Jazz, Toyota Yaris Itu kita pegang semua Banyak ya Di belakangnya juga ada Porsche Macan tadi saya lihat Di belakang ada Porsche Macan Ada Toyota Fortuner juga Oke Dan rata-rata kilometer masih low-low banget ya Rata-rata kilometer masih rendah Ini aja mobil Civic Type R nih Mobil balapan biasanya Iya betul Tapi kilometer cuma 8000 ya Oke-oke banget loh disini So kayaknya buat temen-temen yang di daerah Cibubur Pengen liat-liat langsung Atau mau tanya-tanya dulu Bisa ke mbak Angel ya Nomornya berapa mbak Iya boleh banget Kalian bisa langsung mobil ke nomor Angel Di 0813 87 87 6800 Nah Autofame nih juga punya Youtube Channel Mungkin kalau mau diliat koleksi sebelumnya ada apa aja Bisa main Youtube Channelnya Instagramnya juga ada ya Ada Instagram boleh di cek At angel underscore autofame Ataupun kita juga punya website ya Buat kalian lihat semua stock kita yang ada di showroom Autofame Mangga 2 dan Cibubur Itu bisa buka aja langsung di www.autofame.net Nah itu dia So thank you banget mbak Angel Dan tangguh juga autofame udah ngasih kami kesempatan buat memanjakan mata disini Terima kasih banget mbak Angel ya Saya pamit dulu Emang kalo mis cuci mata lihat-liat mobil keren tuh seger banget Perasaan tuh jadi happy Buat temen-temen yang lagi pengen jual mobil atau punya showroom Dan pengen om Berti intip mobil-mobilnya Boleh kontak gua di Instagram Atau kirim email Nanti om Berti akan kunjungi Dan gua vlogin mobil keren apa yang lu punya Kalo ada masukan Tulis di kolom komen di bawah Like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya See ya